Tuan Muda Feng, saya merasa orang mesum ini tidak hanya aneh, tetapi orang tua itu juga aneh. Kita tetap harus berhati-hati. Raja Kilin berkata dengan lembut kepada Si Feng sambil menatap Ning Cheng, yang memimpin di depan. Ben Sao mengerti, Si Feng mengangguk sambil menatap Ning Cheng. Kemudian, Ning Cheng terus memimpin, sementara Si Feng dan Kirin King mengikuti di belakangnya. Mereka terus menjelajah lebih jauh ke tanah kematian terlarang dengan hati-hati. Meskipun mereka membawa batu perak, masih ada beberapa formasi aneh di tanah kematian terlarang. Terakhir kali, mereka cukup beruntung bisa menembus formasi. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka akan seberuntung itu lain kali, jadi mereka harus berhati-hati. Batu perak, empat dari mereka. Tidak lama setelah Si Feng dan dua lainnya pergi, sesosok tubuh muncul di kabut tebal putih ke abu-abuan tempat mereka berdiri. Seringai rendah dan dingin terdengar. Haha, itu hebat. Keempat batu perak itu semuanya akan menjadi milikku. Hem, saat sosok itu melihat ke depan dengan ekspresi muram, alisnya berkerut saat perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Selanjutnya, tangan ramping seperti batu giyok yang seputih wanita mendarat di bahunya. Hanya saja tangan putih ini agak terlalu pucat. Kultifator itu perlahan menoleh dan wajahnya berubah secara dramatis. Ah, jeritan sedih dan menyakitkan terdengar di tanah kematian terlarang. Hem, teriakan nyaring terdengar tidak jauh di belakang mereka. Si Feng segera berhenti dan berbalik. Kirin King juga berbalik dan melihat ke belakang bersama Si Feng. Dia menghela nafas dan berkata, prajurit lain meninggal karena kekuatan misterius di tanah kematian terlarang. Saat dia berbicara, Raja Kilin menatap dadanya dengan sedikit lega. Untungnya, dia memiliki sepotong batu perak di tubuhnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Si Feng berkata kepada Kirin King dan Ning Cheng di depannya. Kemudian, dia bergerak dan bergegas ke belakang mereka. Mereka tidak perlu terlalu berhati-hati karena mereka baru saja berjalan di jalan setapak di belakang mereka. Si Feng bergegas ke belakang mereka. Dia tidak ingin membuang waktu. Kebanyakan pejuang yang memasuki tanah kematian terlarang adalah alam kehormatan bela diri. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Segera, Si Feng tiba di tempat asalnya. Dia melihat mayat tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Ini adalah seorang seniman bela diri parubaya yang berusia sekitar 50 tahun. Budidaya bela dirinya berada di sekitar level yang terhormat bela diri bintang 3. Namun, seniman bela diri sekuat itu kini menjadi mayat yang tergeletak di reruntuhan tempat kematian terlarang. Si Feng berdiri di atas mayat itu, menatapnya. Energi kematian mayat ini telah hilang, begitu pula kekuatan jiwanya. Namun, Si Feng dapat menemukan sesuatu yang berbeda tentang mayat ini dibandingkan dengan mayat lainnya. Ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di leher mayat ini. Seharusnya diledakkan sampai mati oleh makhluk tertentu. Saat ini, darah merah cerah masih mengalir dari lubang berdarah di leher. Hanya beberapa menit sejak Si Feng pergi dan kembali. Dalam beberapa menit ini, seorang prajurit Samsung Marsial Honorate Realm telah terbunuh di sini. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini padanya? Apakah seorang pejuang yang memasuki tanah kematian terlarang? Atau apakah itu makhluk misterius di tanah kematian terlarang? Si Feng menebak sambil melihat mayat itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah mayat itu. Si Feng tidak akan pernah membiarkan darah prajurit Samsung Marsial Honorate Realm terbuang sia-sia di sini. Segera, darah merah cerah menyembur keluar dari lubang berdarah di leher prajurit itu dan disemprotkan ke telapak tangan Si Feng. Segera, itu diserap oleh Si Feng. Mayat prajurit Samsung Marsial Honorate Realm paru baya dengan cepat layu dan menjadi mayat kering lainnya di tanah kematian terlarang. Apa-apaan, pada saat ini, setelah Si Feng menyerap semua darah dari mayat dan melepaskan cincin penyimpanannya, sebuah teriakan keras datang dari depan. Teriakan itu datang dari Raja Kirin. Hem, mendengar suara ini, Si Feng segera bergerak lagi dan bergegas maju. Dengan sangat cepat, dia terbang kembali ke tempat dia berpisah dengan Raja Kirin. Pada saat ini, Si Feng melihat Raja Kirin menatap reruntuhan di tanah dengan ekspresi waspada. Dia mengedarkan origen energi miliknya. Bang, Si Feng mendarat di samping Raja Kirin dan bertanya, apa yang terjadi? Raja Kirin masih menatap tanah dengan ekspresi waspada. Meskipun Si Feng telah tiba, dia tidak berani lengah. Dia berkata, baru saja, saya melihat tangan seorang wanita, tetapi warnanya sangat, sangat putih. Tiba-tiba tangan itu terentang dari tanah, tetapi ketika saya melihatnya, tangan itu dengan cepat menyusut kembali ke dalam tanah. Sebuah tangan terulur dari tanah. Mendengar perkataan Raja Kirin, Si Feng juga menatap reruntuhan di tanah dengan alis berkerut. Dia melepaskan energi jiwanya dan menyelidiki tanah, tetapi Si Feng tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Apakah sesuatu terjadi padamu? Si Feng menoleh dan bertanya pada Ning Cheng, yang juga berhenti berjalan dan menatapnya. Tidak, tidak ada apa-apa. Ning Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berjalan di depan, dan dia di belakang saya. Saya pasti tidak bisa melihatnya. Selain itu, saya adalah karakter utama, dan dia adalah tipe orang yang hanya bisa hidup selama dua bab. Jika ada sesuatu yang menyerangnya, menurut alur ceritanya, itu pasti akan menyerangnya. Ayo pergi, bahkan jika karakter utama mati, itu akan menjadi kematian terbaik. Setelah mendengarkan omelan Ning Cheng, Si Feng mengabaikannya dan menggunakan energi jiwa untuk memindai area itu lagi. Memang benar dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Raja Kirin, ayo pergi. Perhatikan kemana kita akan pergi. Iya, itu pasti. Raja Kirin menganggup dengan ekspresi serius. Setelah jeda singkat, mereka bertiga terus masuk lebih jauh ke dalam reruntuhan bersama-sama. Sekitar setengah hari telah berlalu. Dari sekarang hingga sekarang, tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak menemukan formasi berbahaya seperti sebelumnya, dan mereka tidak melihat tangan putih yang disebutkan Raja Kirin. Oh, wow, tiba-tiba, suara aneh Ning Cheng terdengar dari depan. Si Feng melihat orang aneh di depan mereka tiba-tiba berhenti bergerak maju. Apa yang salah? Si Feng bertanya dan berjalan ke sisi Ning Cheng, diikuti oleh Raja Kirin. Pada saat ini, Si Feng dan Raja Kirin akhirnya mengerti mengapa Ning Cheng tiba-tiba berhenti. 432 Melihat sungai hitam di depan mereka, Raja Kirin memandang Si Feng dan bertanya, Menurut peta, dapatkah kamu mengetahui seberapa lebar sungai hitam ini? Peta yang dia maksud adalah peta yang tidak lengkap di panduan lengkap zona kematian terlarang, yang mereka beli dengan 100 ribu batu primal. Ketika Raja Kirin selesai berbicara, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, bajingan tua itu hanya menarik kita ke tempat kita berada. Dia bahkan tidak menarik sungai hitam di depan kita. Mustahil. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, orang cabul itu memandang Si Feng dengan tatapan bingung. Kemudian, si cabul Ning Cheng juga mengeluarkan sebuah buku berjudul, Panduan Lengkap Menuju Tanah Terlarang Kematian. Namun, buku yang dikeluarkan Ning Cheng benar-benar berbeda dari yang dibeli oleh Kirin King dan Si Feng. Sampul buku Si Feng berwarna biru, sama seperti buku yang dijual di warung pinggir jalan. Namun, ketika Ning Cheng mengeluarkan buku itu, rasa keagungan segera menguasai dirinya. Seluruh buku berwarna emas, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Membandingkan kedua buku itu, rasanya seperti yang ada di tangan Si Feng. Lalu, Ning Cheng membalik-balik halaman buku itu. Beberapa halaman pertama juga merupakan peta tanah kematian terlarang. Setelah membolak-balik beberapa halaman, mereka melihat bahwa bukunya sebenarnya bisa menggambar peta sungai hitam. Di peta, ditandai, sungai kematian, lebarnya sekitar 100 meter. Setelah itu, bahkan ada beberapa baris pengingat hangat. Saat melintasi sungai kematian, Anda harus sangat berhati-hati. Jangan biarkan air kematian menyentuhmu. Jika menyentuh tubuh seseorang, ia akan mati. Menyeberangi sungai kematian, seseorang harus sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Jangan bersuara dan waspadai makhluk kuat di sungai. Melihat panduan strategi ini dan kemudian melihat panduan strategi Sifeng, seolah-olah panduan strategi Sifeng dibesarkan oleh ibu tirinya. Itu adalah versi yang sepenuhnya bajakan. Tidak hanya ada peta tambahan, tetapi ada juga catatan dan pengingat hangat, serta peringatan untuk sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Buku buruk Sifeng dan Sifeng. Mereka membelinya dari tua itu seharga 100 ribu primal seton, dan buku Ning Cheng diberikan oleh tua itu. Sulit untuk mengatakan bahwa dia bukanlah anak haram tua itu. Ning Cheng menyimpan buku yang bersinar dengan cahaya kemasan, dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, Saudara muda, bagaimana kamu bisa tanpa malu-malu membeli buku bajakan? Tidakkah kamu tahu bahwa membaca buku bajakan itu memalukan? Persetan denganmu, apakah kamu pikir kami sama denganmu? Bahwa kita adalah anak haram tua itu? Raja Kilin mendengarkan kata-kata Ning Cheng. Dia mengutuk dalam hatinya. Untuk mengawasi tubuhnya, dari air tanah kematian terlarang. Dari sungai hitam dari yang terlarang adalah untuk tidak membiarkan tubuh mereka. Terlebih lagi, ada keberadaan yang kuat di sungai hitam. Tuan Muda Feng, apakah Anda ingin menyeberangi sungai? Kirin King memandang ke sungai hitam dan bertanya pada Si Feng dengan suara rendah. Jangan terburu-buru. Tunggu. Si Feng mengulurkan tangannya dan menghentikan Kirin King. Mengatakan. Eh, peta berakhir di sini. Tepat pada saat ini, suara kebingungan tiba-tiba terdengar dari belakang Si Feng dan yang lainnya. Si Feng dan dua lainnya berbalik dan melihat empat prajurit muncul dari awan kelabu di belakang mereka. Keempat prajurit itu dipimpin oleh seorang pria parubaya. Kelompok itu terdiri dari dua pemuda dan seorang gadis muda, murni, dan cantik yang mengenakan gaun putih. Alam seni bela diri pria parubaya adalah yang tertinggi. Dia berada di alam kehormatan bela diri Samsung, dan kedua pemuda itu berada di alam Grandmaster bela diri bintang 9. Gadis itu berada di alam Grandmaster bela diri bintang 8. Suara terkejut datang dari salah satu pemuda. Pria muda itu juga memegang salinan bajakan dari panduan lengkap ke tanah terlarang kematian, yang disebutkan Ning Cheng. Setelah mereka berempat keluar, mereka melirik Si Feng dan dua lainnya beberapa kali. Kemudian, mata mereka akhirnya berhenti di sungai hitam di depan mereka. Bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini? Apakah itu berbahaya? Gadis muda itu memandang sungai hitam di depan mereka dengan cemas. Dia berkata, Haha, kakak Jun, jangan khawatir. Kita semua ahli di alam Marsial Grandmaster. Sekalipun air di sungai ini beracun, kita bisa terbang melintasinya. Pemuda dengan buku di tangannya tertawa setelah mendengar perkataan gadis itu. Ya, benar, itu hanya sungai. Tidak ada artinya bagi kita yang bisa terbang melintasinya. Pemuda lainnya juga berkata sambil tersenyum menghina. Dilihat dari cara kedua pemuda itu memandang gadis itu, muda untuk mengatakan bahwa mereka mempunyai perasaan terhadapnya. Jika mereka bisa melintasinya seperti ini, mengapa mereka tidak terbang melintasinya? Gadis itu berpikir dengan hati-hati. Dia mengirasi Feng dan dua lainnya sedang menghadap sungai hitam dan tidak bertindak gegabuh. Huh, ketika pemuda yang memegang buku itu mendengar kata-kata gadis itu, dia mendengus dengan nada menghina dan berkata, Mereka hanyalah sekelompok pengecut yang rakus hidup dan takut mati. Sayang sekali kalau mereka berdua adalah pahlawan bela diri. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana mereka berhasil mencapai alam kehormatan bela diri dengan kepengecutan seperti itu. Menurut pendapat saya, jalur bela diri mereka akan berhenti di sini. Pemuda itu tidak sopan dan suaranya tidak pelan. Dia tidak takut si Feng dan dua orang lainnya akan mendengarnya. Dari sudut pandangnya, mereka hanyalah dua martial honorables. Selanjutnya, salah satunya adalah martial honorable bintang 1 dan yang lainnya adalah martial honorable bintang 2. Di pihak mereka, ada martial honorable bintang 3 parubaya. Jika mereka berani untuk tidak patuh, martial honorable bintang 3 akan dapat membunuh mereka secara instan. Anda, sebaiknya kau kecilkan suaramu, kata gadis itu kepada pemuda itu. Haha, kakak Jun, apa yang kamu takutkan? Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang saya, Huang Yue, mampu lakukan. Sungai hitam apa? Tanah kematian terlarang apa? Bagiku, Huang Yue, mereka bukan apa-apa. Pemuda bernama Huang Yue berkata dengan bangga. Selanjutnya, Huang Yue menyimpan panduan lengkap ke zona kematian terlarang, ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju sungai hitam. Segera, dia tiba di permukaan sungai hitam. Ia berdiri dengan gagah di atas sungai hitam, menjaga jarak setengah meter dari sungai hitam di bawah kakinya. Kemudian, dia berbalik dan menghadap ke belakang. Saat ini, wajah Huang Yue penuh kebanggaan. Dia memandang si Feng dan dua lainnya, dan akhirnya memusatkan perhatian pada gadis yang murni dan cantik. Dia tertawa terbahak-bahak. Saudari Jun, seperti yang kubilang, itu hanyalah sungai hitam. Bukan apa-apa bagi kita, yang bisa terbang melintasi langit. Ah, melihat pemuda yang berdiri gagah di permukaan sungai sambil tertawa terbahak-bahak, sedikit kepanikan langsung muncul di wajah wanita muda itu. Bukan hanya dia, bahkan wajah pemuda lain di samping wanita muda itu, serta pria parubaya, pun berubah drastis. Huang Yue, lari, kembali dengan cepat. Gadis muda itu buru-buru berteriak pada Huang Yue dengan khawatir. Kembalilah, Huang Yue, itu berbahaya. Pemuda lainnya berteriak. Di belakang pemuda bernama Huang Yue, bayangan hitam besar muncul. Apa? Hahaha, apa kamu mencoba menakutiku? Hahaha, hahaha. Kakak Jun, aku tidak menyangka kamu akan bercanda. Mendengar teriakan mereka, pemuda bernama Huang Yue itu masih tertawa. Wajahnya penuh kegembiraan, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya bahwa dia berada di ambang bahaya. 433 Namun kemudian, bayangan hitam besar di belakang pemuda di permukaan sungai hitam itu tiba-tiba menerkam dan menyelimuti pemuda itu. Seluruh tubuhnya ditelan bayangan hitam. Ah, ceritan melengking dan mengerikan datang dari sungai hitam pekat. Kemudian, dengan cipratan air, bayangan hitam besar itu terjun ke sungai hitam bersama Huang Yue di belakangnya, menimbulkan gelombang hitam besar. Wow, ombak hitam mengalir kembali ke sungai hitam seperti hujan lebat. Segera, sungai hitam kembali ke keadaan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pembaruannya cepat, garis miring-garis miring-garis miring. Semua orang di pantai tahu bahwa pemuda bernama Huang Yue telah tertinggal di sungai hitam selamanya. Mendesah Di tepi pantai, remaja putri dan remaja putra menghela nafas sambil memandangi sungai hitam yang telah kembali tenang. Rekan mereka, yang berada di sisi mereka beberapa saat yang lalu, akan pergi selamanya. Nona muda, jangan terlalu sedih. Huang Yue adalah orang yang sombong. Dia selalu berpikir bahwa dengan ayahnya, Huang Dao Xiang, dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Bahkan jika dia tidak mati di tanah terlarang kematian hari ini, dia akan mati cepat atau lambat. Pria muda itu, yang merupakan seorang marsial honorable bintang 3, menghibur wanita muda itu. Karena seorang kehormatan bela diri bintang 3 memanggil wanita muda itu dengan sebutan, Nona, sepertinya latar belakang wanita muda itu tidaklah biasa. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, wajah pemuda lainnya memerah karena malu. Tadi, dia sama dengan Huang Yue. Dia memandang wanita muda itu dengan jijik dan tertawa. Dia mengira sungai hitam itu bukan apa-apa dan dia bisa terbang melewatinya. Sama seperti Huang Yue, keduanya sudah saling kenal sejak lama. Latar belakang keluarga mereka serupa, dan budidaya bela diri mereka juga serupa. Mereka berdua pernah membicarakan segala hal bersama-sama. Karena mereka berdua memiliki ayah yang kuat di rumah, dan dengan perlindungan ayahnya, mereka tidak pernah memandang siapapun. Ketika dia memikirkan semua ini, pemuda itu diam-diam senang karena Huang Yue telah terbang lebih dulu. Jika dia juga terbang, hasilnya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, pemuda itu masih memiliki ketakutan. Pemuda ini masih menyimpan ketakutan. Dia adalah Raja Kirin yang berdiri di samping Sifeng. Baru saja, Raja Kirin juga bertanya kepada Sifeng apakah mereka harus menyeberangi sungai. Untungnya, Sifeng menghentikannya dan menyuruhnya menunggu. Jika dia datang ke tanah kematian terlarang sendirian, dia mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Huang Yue dan bergegas mendekat. Ketika dia memikirkan Huang Yue dan bagaimana bayangan misterius dan besar itu menelannya dan kemudian terjun ke sungai, jika orang itu adalah dia. Memikirkan hal ini, Kirin King merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kemudian dia menoleh ke Sifeng dan bertanya, Tuan muda Feng, apakah Anda melihat bayangan hitam apa itu? Tidak. Mendengar kata-kata Kirin King, Sifeng hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendesah. Kirin King menghela nafas dan berkata, Jika ini masalahnya, bagaimana kita bisa menyeberangi sungai? Kirin King tidak keberatan jika mereka tidak bisa menyeberangi sungai. Namun, dia sekarang tahu bahwa Sifeng datang ke tanah kematian terlarang untuk menyelamatkan seseorang. Dan orang yang ingin dia selamatkan sepertinya harus menyeberangi sungai ini. Kini, Kirin King tidak ingin bertindak sendiri. Di tanah kematian terlarang ini, selain kematian misterius, juga terdapat formasi misterius dan banyak pejuang yang kuat. Lebih aman tinggal bersama Sifeng yang kuat. Apakah kamu yakin Wushuang ada di arah itu? Sifeng menoleh dan menanyakan Ning Cheng yang mesum itu. Benar, adik laki-lakiku yang manis, pintar, dan lincah. Ning Cheng menoleh dan memberi Sifeng senyuman mesum. Kemudian, dia menoleh ke Sifeng dan berkata, sungguh memuaskan. Baru saja, orang yang berani mengolok-olok kita pada akhirnya mati. Saya tahu jika seseorang berani mengolok-olok putra surga sejati seperti saya, dia pasti akan mendapat balasannya. Haha. Sifeng langsung mengabaikan kata-kata Ning Cheng dan memusatkan pandangannya pada sungai hitam lagi. Dia bergumam, saya bertanya-tanya bagaimana Wushuang dan Piao Sueyan melewatinya. Sangat disayangkan jiwa Piao Sueyan hancur begitu saja. Tidak lama kemudian, selain tiga orang yang sampai di tepi pantai, beberapa orang lagi mengikuti dari belakang. Pada akhirnya, ada sekitar 30 orang berkumpul di tepi pantai. Awalnya, orang-orang ini hanya berdiri di tepi pantai dan memandangi sungai hitam di depan mereka. Beberapa dari prajurit yang datang adalah prajurit yang telah melihat Sifeng membunuh Wang Qi dan dua prajurit lainnya dari sekte Longhu di luar tanah kematian terlarang. Para prajurit ini mencoba yang terbaik untuk menjauh sejauh mungkin ketika mereka melihat Sifeng. Ini adalah pencegahan tak kasat mata yang dibangun Sifeng di dalam hati mereka. Setelah itu, beberapa prajurit yang datang melihat ke sungai hitam di depan mereka dan berbalik, menuju ke arah lain dari tanah kematian terlarang. Ada juga seorang pendekar yang tidak merasa sungai hitam itu berbahaya. Seperti Huang Yue, dia terbang melintasi sungai, tetapi akhir hidupnya sama dengan akhir Huang Yue. Tubuhnya terbungkus oleh bayangan hitam, dan ia terseret ke dalam sungai hitam oleh bayangan hitam tersebut, menciptakan ombak besar di laut. Sifeng masih menatap sungai hitam di depan mereka. Berdasarkan apa yang dia lihat sekarang, manual rahasia Ning Cheng mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Tidak peduli betapa berhati-hatinya mereka, sia-sia saja menyeberangi sungai ini. Orang-orang ini sudah mengetahui keberadaan sungai hitam. Mungkin, kita harus menunggu sampai makhluk itu tertidur sebelum kita bisa menyeberangi sungai hitam ini dengan hati-hati tanpa menyadarinya. Kirin King menoleh dan berkata pada Sifeng. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, Sifeng tersenyum dan berkata, Lalu bagaimana kita tahu apakah benda itu tertidur atau tidak? Siapa yang tahu apakah benda itu tertidur atau tidak? Apakah kita akan meminta pejuang lain untuk melakukan percobaan dan melihat apakah mereka akan terseret ke sungai oleh keberadaan itu? Tentu saja, tidak ada yang mau menjadi eksperimen. Kirin Raja tersenyum pahit. He he, bukankah sesederhana itu? Tepat pada saat itu, seorang pria realem Marsial Honored Bintang 1 yang gemuk, botak, dan tidak jauh dari Sifeng dan yang lainnya mendengar percakapan mereka. Ia tersenyum dan berkata, Ada beberapa pejuang alam leluhur bela diri di antara orang-orang yang ada di sini sekarang. Nanti, mari kita cari pejuang alam leluhur bela diri secara acak dan biarkan dia pergi untuk mencobanya. Ketika pria ini mengatakan ini, seolah-olah seorang pejuang realem Marsial Grandmaster bukanlah manusia di matanya. Di benua Tianheng, yang kuat memangsa yang lemah. Ketika pria botak mengatakan ini, banyak prajurit realem Marsial Honored yang mendengarnya tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Di banyak tempat, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, yang lemah akan dianggap sebagai umpan meriam. Di tepi sungai hitam, beberapa prajurit datang dan beberapa pergi. Pada saat ini, ada sekitar 30 orang di sini, tetapi kebanyakan dari mereka adalah prajurit realem Marsial Honored. Lagipula, mereka tidak berani menjelajahi tanah kematian terlarang jika tidak yakin dengan kekuatan mereka. Di tepi sungai hitam, ada lima seniman bela diri realem Marsial Leluhur yang tidak memiliki dukungan. Ketika mereka mendengar saran pria botak itu, wajah mereka berubah. Di antara lima orang tersebut, ada seorang lelaki tua, dua lelaki parubaya, dan dua perempuan. Salah satunya adalah seorang wanita cantik yang tampak bermartabat dan dewasa, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda cantik yang juga cantik dan bermartabat. Dilihat dari penampilan mereka, kedua orang ini seharusnya adalah ibu dan anak. Ada total sembilan seniman bela diri realem Marsial Leluhur. Empat orang lainnya memiliki Marsial Honorables di sisinya, sama seperti pria dan wanita yang dilihat si Feng dan dua orang lainnya setelah kematian Huang Yue. Pria itu adalah seniman bela diri alam Leluhur Bela Diri Bintang 9, sedangkan wanita itu adalah seniman bela diri alam Leluhur Bela Diri Bintang 8. Namun, ada seniman bela diri Samsung Marsial Honorable Realem di samping mereka. Tentu saja, para seniman bela diri itu tidak berani mengincar mereka berdua. Kelima orang itu bersiap meninggalkan daerah itu dengan tenang. Namun, banyak seniman bela diri yang telah mendengar kata-kata pria botak itu dan pandangan mereka tertuju pada lima orang. Pria botak itu tidak perlu berbicara lagi. Seorang lelaki tua berambut putih dengan corak kemerahan dan batang besi hitam di tangannya memandang kelima orang itu dengan tatapan penuh ejekan, seolah-olah seekor kucing sedang memandangi tikus. Dia berkata dengan nada yang aneh, Ayo pergi, Saudara Li. Apa? Kemana kalian berlima ingin pergi? Tidakkah kamu memikirkan saran pria botak itu? Orang tua ini adalah seniman bela diri realem Marsial Honorable Realem Bintang 1. Perbedaan antara seniman bela diri realem Marsial Leluhur dan seniman bela diri realem Marsial terhormat seperti langit dan bumi. Di mata seniman bela diri realem Marsial Honorable, mereka yang belum mencapai realem Marsial Honorable pada dasarnya tidak berbeda dengan semut. Setelah lelaki tua itu berbicara, banyak seniman bela diri realem Marsial Honorable juga memandang kelima orang itu dengan mengejek, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Segera setelah itu, tetua yang memegang batang besi hitam melintas dan muncul di depan tetua realem Marsial Leluhur. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Zhao Qingyun, itu sebenarnya kamu. Ketika seniman bela diri realem Marsial Leluhur melihat wajah lelaki tua dengan batang besi hitam, dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Haha, ini aku. Kamu tidak menyangka, kan? Seniman bela diri realem Marsial Honorable bernama Zhao Qingyun mengungkapkan senyum kemenangan. Kamu juga tidak menyangka bahwa aku telah menerobos ke alam kehormatan bela diri. Haha, saat dia melihat lelaki tua realem Marsial Leluhur bintang sembilan, Zhao Qingyun menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Setiap orang. Setiap orang. Tepat pada saat ini, ekspresi lelaki tua dari alam leluhur bela diri itu berubah menjadi serius ketika dia berkata kepada para penggarap di sekitarnya, semuanya, lelaki tua ini berasal dari kekaisaran Tiandu. Namaku Zhen Kang, dan aku pernah menjadi murid Zhao Qingyun. Iya, dia adalah aku. Meskipun kami berdua masih muda, dia membawa saya ke jalur seni bela diri. Namun, dia juga seekor binatang dengan wajah manusia. Pada hari ulang tahunku yang ke-30, dia berpura-pura merayakan dan memaksaku meminum anggur beracun. Anda membunuh anak-anak saya, menganiaya istri tercinta. Orang ini tidak layak menjadi manusia, dan harus dibunuh oleh semua orang. Ketika lelaki tua bernama Zhen Kang mencapai akhir kata-katanya, dia menunjuk ke arah Zhao Qingyun di depannya dan mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya mulai gemetar karena emosinya. Zhen Kang, kamu mendekati kematian. Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda akan mati. Anda sebenarnya berani menolak. Zhao Qingyun mengungkapkan ekspresi jahat saat dia berbicara dengan keras kepada Zhen Kang. Batang besi hitam di tangannya dipadatkan dengan kekuatan realem marsial honorable realem bintang satu yang absolut. Tepat pada saat ini, sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar dan mengganggu tindakan Zhao Qingyun, tunggu. Segera setelah itu, banyak tatapan mengikuti suara itu. Akhirnya, semua orang melihat bahwa orang yang menyela lelaki tua itu adalah seorang lelaki muda. Dia adalah seorang pria muda berkulit putih dengan ekspresi muram. Si Feng dan Kirin Qing telah mendengar dengan jelas bahwa orang yang menyela orang tua itu adalah Ning Cheng yang tidak normal. Setelah ini, Ning Cheng yang serius dan tegas berjalan keluar dengan santai. Dia melewati kerumunan dan berjalan ke sisi kedua lelaki tua itu. Dia berbicara dengan sangat serius kepada realem marsial honorable Zhao Qingyun, tidakkah semua orang diam-diam memutuskan untuk mengirim para penggarap realem marsial leluhur ke kematian mereka di bawah saran dari saudara botak itu. Jika kamu membunuhnya, bukankah akan ada satu orang lagi yang menjadi umpan meriam? Zhao Qingyun sedikit mengernyit saat dia melihat Ning Cheng. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultifator realem kaisar bela diri bintang satu. Lalu, Zhao Qingyun membuka mulutnya dan bertanya pada Ning Cheng, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Meskipun dia adalah seorang kultifator realem kaisar bela diri, Zhao Qingyun berbicara kepada Ning Cheng dengan nada seseorang yang memiliki status setara. Dia merasa karena dia berani keluar dan berjalan ke sisinya, latar belakang kultifator realem kaisar bela diri ini mungkin tidak sederhana. Alam kaisar bela diri bintang satu. Jadi, ada kultifator realem kaisar bela diri bintang satu di antara mereka. Semua orang mulai mencari penggarap realem kaisar bela diri, tetapi mereka telah mengabaikan Ning Cheng, penggarap realem kaisar bela diri. Namun, tidak ada yang meremehkan Ning Cheng. Seperti Zhao Qingyun, mereka merasa bahwa sebagai seorang kultifator realem kaisar bela diri, dia harus mendapat dukungan karena berani melangkah keluar dan menghentikan seorang kultifator realem kaisar bela diri. Sebagai umpan meriam, kultifator realem kaisar bela diri pasti akan memanfaatkan momen ketika tidak ada yang memperhatikan untuk menyelinap pergi. Mengapa dia sombong dan ikut campur dalam urusan orang lain? Orang ini pasti mendapat dukungan. Banyak orang membenarkan pemikiran mereka di dalam hati. Kemudian, Ning Cheng berbicara kepada Zhao Qingyun, siapa saya tidak penting. Saya hanya ingin bertanya apakah saya benar. Itu masih salah. Nada bicara Ning Cheng berangsur-angsur menjadi pantang menyerah. Seolah-olah seorang atasan sedang menginterogasi bawahannya. Nada, nada, dan sikap Ning Cheng membenarkan pemikiran orang banyak. Adapun Zhao Qingyun, dia juga diam-diam melihat sekeliling ke arah kerumunan. Seolah-olah dia tidak menjawab dengan baik, akan ada ahli tersembunyi yang menyerangnya dan mengakhiri hidupnya. Bagaimanapun, Zhao Qingyun hanyalah seorang kultifator realem martial honorable bintang 1. Di tengah kerumunan, ada beberapa martial honorables bintang 2 dan Samsung martial honorables. Bahkan ada seorang kultifator realem martial honorable bintang 4. Iya, iya, segera, Zhao Qingyun tidak berani lalai dan buru-buru menjawab Ning Cheng. Karena kamu benar, izinkan aku bertanya, mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Setelah mendengar jawaban Zhao Qingyun, Ning Cheng menunjuk ke lelaki tua lainnya, Zen Kang. Karena, karena dia musuhku, kebencian saya telah ada selama lebih dari 30 tahun. Dalam 30 tahun ini, saya hampir mati di tangannya beberapa kali. Saya ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, kata Zhao Qingyun. Kamu melakukan ini demi keinginan egoismu sendiri. Kamu membuat semua orang mustahil untuk menyeberangi sungai. Tindakanmu tidak baik, Ning Cheng menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada orang banyak, semuanya, saya punya saran. Kedua orang ini sebenarnya adalah musuh hidup dan mati. Bagaimana kalau kita membiarkan mereka menyeberangi sungai bersama? Apa? Kamu memintaku untuk menyeberangi sungai bersamanya. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Zhao Qingyun buru-buru berkata dengan kaget sambil menunjuk ke arah Zen Kang. Iya itu betul. Ning Cheng menganggup dengan serius dan berkata, saya benar-benar ingin melihat pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika dua musuh hidup dan mati selama bertahun-tahun mati bersama. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menantikannya. Bahkan hatiku terbakar oleh gairah. Setelah mendengar kalimat terakhir Ning Cheng, Kirin Qing tersenyum pahit pada si Feng dan berkata dengan suara rendah, orang cabul ini, saya pikir dia akan melakukan sesuatu. Jadi alasan dia mengatakan itu dan ikut campur dalam urusan orang lain adalah untuk melihat ini. Dasar Mesum 435 Tidak, mendengar kata-kata Ning Cheng, Zhao Qingyun berkata dengan tegas, ada lima martial grandmaster. Sebagai martial honorable, mengapa saya harus menyeberangi sungai? Bukankah karena arti menyeberangi sungai bersama itu berbeda? Ning Cheng melanjutkan. Saya yakin semua orang sangat ingin melihat ini. Saat Ning Cheng berbicara, dia menoleh ke para penggarap di sekitarnya. Kemudian, dia melihat bahwa setelah mendengar kata-katanya, semua kultifator mengungkapkan ekspresi bingung. Beberapa dari mereka memandang yang lain untuk melihat apakah ada orang yang ingin melihat pemandangan seperti yang dikatakan orang tersebut. Adegan ini sepertinya tidak ada artinya sama sekali. Kurasa hanya orang mesum seperti dia yang ingin melihat adegan ini, kata Kirin Qing pada si Feng lagi. Ketika Ning Cheng melihat sekelompok seniman bela diri, dia tidak melihat siapapun mengungkapkan ekspresi penuh harap yang dia bayangkan. Lalu, dia melihat ke arah Zhao Qingyun dan menghela nafas perlahan. Aduh, orang-orang ini benar-benar tidak mengetahui nikmatnya hidup. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Ning Cheng perlahan menggelengkan kepalanya dan kemudian berjalan kembali ke kerumunan. Tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Zhao Qingyun dengan lembut menggumamkan kata-kata ini dan tiba-tiba bereaksi. Dia buru-buru memanggil Ning Cheng dan berteriak, tunggu. Apa yang salah? Ning Cheng menoleh dan menatap Zhao Qingyun dengan bingung. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Apa maksudmu? Zhao Qingyun bertanya. Apakah kamu bodoh? Ning Cheng memandang Zhao Qingyun seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dan berkata, Kultifasi bela diri Anda berada di alam kehormatan bela diri, dan saya hanya di alam kaisar bela diri. Saya tidak bisa mengalahkan Anda, dan mereka tidak bisa mengalahkan Anda. Tidak ada yang bisa membantuku. Kamu tidak akan menyeberangi sungai bersama mereka, jadi apa yang bisa aku lakukan padamu? Maksudmu kamu sendirian. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, wajah Zhao Qingyun langsung berubah dingin dan aura pembunuh muncul. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sendirian. Lihat? Orang itu adalah adik laki-laki saya, dan orang itu. Saat Ning Cheng berbicara, dia menunjuk Si Feng dan Kirin King. Zhao Qingyun juga melihat ke arah yang ditunjuk Ning Cheng. Ketika dia melihat Si Feng, hatinya tiba-tiba bergetar. Seorang ahli realem bela diri terhormat bintang 2. Dan salah satunya adalah ahli realem bela diri bintang 1. Pada saat ini, Kirin King juga melihat ke arah Zhao Qingyun dan berkata, Sobat, kamu tidak perlu mendengarkan dia. Kami bahkan tidak mengenal orang ini. Setelah kata-kata Kirin King, Si Feng, Ning Cheng, Zhao Qingyun, dan Zhao Qingyun, Zhao Qingyun, Zhao Qingyun. Ah, Anda, dan adik laki-laki, bagaimana kamu bisa begitu berbahaya? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mendengar kata-kata Raja Kilin dan melihat penampilan Si Feng, Ning Cheng buru-buru menegur. Sangat baik, bocah. Beraninya kamu membodohiku. Pada saat ini, wajah Zhao Qingyun menjadi lebih dingin, seolah-olah tertutup lapisan es. Dia menatap Ning Cheng dengan dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Bocah realem Marsial Royal Bintang 1 ini, sampah. Beraninya dia membodohiku. Dia sebenarnya tertipu oleh semut alam kerajaan bela diri bintang 1. Bagaimana mungkin Zhao Qingyun tidak marah? Ini setara dengan Ning Cheng menamparkan wajahnya di depan banyak orang. Tuan Muda Feng, bisakah kita tidak berbuat apa-apa mengenai hal ini? Pada saat ini, Raja Kilin memandang Si Feng dan berbisik padanya. Lagi pula, di matanya, kultifasi Ning Cheng yang sebenarnya hanya berada di alam kerajaan bela diri bintang 1. Dia bisa saja mengabaikannya, tapi dia tahu bahwa Si Feng masih membutuhkannya untuk menemukan seseorang di tanah kematian terlarang. Tidak apa-apa, Si Feng berkata, bocah ini selalu aneh. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apa yang dia kembangkan. Oh, Kirin Qing menganggup dan menoleh untuk melihat Ning Cheng melalui kerumunan. Pergi ke neraka. Ekspresi ganas muncul di wajah Zhao Qingyun. Dia mengangkat batang besi hitam di tangannya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Pada saat ini, dia hanya ingin mengalahkan Ning Cheng menjadi daging cincang. Dia mengangkat tinggi batang besi hitam dan membantingnya ke arah Ning Cheng. Tunggu, Ning Cheng, mengungkapkan, tampilan tanpa rasa takut. Wajah dinginnya menghadap batang besi hitam yang hancur dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tunggu, pantatku. Berhentilah bermain trik dan pergilah ke neraka. Zhao Qingyun meraung dengan marah. Batang besi hitam di tangannya tidak berhenti. Kemanapun batang besi itu lewat, udara akan mengeluarkan suara siulan. Tapi kemudian, semua prajurit melihat bahwa ketika batang besi hitam Zhao Qingyun hendak mengenai kepala Ning Cheng, kepala Ning Cheng akan meledak. Batang besi hitam itu tiba-tiba berjongkok di atas kepala Ning Cheng. Ah! Ceritan yang sangat melengking keluar dari mulut Zhao Qingyun. Pada saat ini, wajah Zhao Qingyun dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, seolah hendak keluar dari rongganya. Seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, batang besi hitam di tangan Zhao Qingyun jatuh ke tanah. Tubuh Zhao Qingyun juga miring dan jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Ini, apa yang sedang terjadi? Beberapa prajurit tidak mengerti mengapa Zhao Qingyun tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Aura orang tua ini sepertinya telah terputus. Orang tua ini sudah mati. Beberapa prajurit yang merasakan kematian Zhao Qingyun mengungkapkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Pemuda Realem Marsial Royal ini membunuh orang tua Realem Marsial Honorable secara tidak sengaja. Astaga, keberadaan macam apa pemuda ini? Dia sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasinya. Apakah dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Seorang prajurit memandang Ning Cheng dan bertanya. Tuan Muda Feng, kamu bilang dia aneh. Orang ini memang sangat aneh. Dia benar-benar membunuh prajurit bernama Zhao Qingyun itu tanpa mengeluarkan suara. Kirin Qing juga memandang Ning Cheng yang aneh itu dengan tidak percaya. Zhao Qingyun meninggal dengan cara yang sama seperti beberapa orang yang kita temui sebelumnya. Dia tidak memiliki batu perak di tubuhnya dan terbunuh oleh keberadaan misterius dari tempat kematian terlarang, kata Si Feng kepada Si Feng. Si Feng merasakan bahwa jiwa Zhao Qingyun telah dimusnahkan tanpa suara atau jejak. Pada saat jiwanya hancur, Si Feng juga melahap kekuatan kematian. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Raja Kirin berkata dengan tidak percaya, jadi bukan orang aneh itu yang membunuh Zhao Qingyun. Bagaimana mungkin, orang aneh itu tidak mengelak. Saat batang besi hitam hendak mengenai kepalanya, lelaki tua bernama Zhao Qingyun itu meninggal. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin orang aneh ini mengetahui kekuatan aturan tempat kematian terlarang. Ketika Si Feng mengatakan ini, matanya tertuju pada orang aneh itu. Dia ingin melihat melalui dirinya. Seperti yang dikatakan Kirin Qing, orang aneh itu tidak menghindar. Ketika tongkat itu mengenai kepalanya, lelaki tua itu meninggal. Itu benar-benar suatu kebetulan. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Pada saat ini, saat dia menatap Zhao Qingyun yang terjatuh di dalam reruntuhan, Ning Cheng yang aneh itu tertawa liar. Akulah putra surga yang sebenarnya, akulah yang dipilih oleh surga. Siapapun yang menginginkan hidupku harus mati. Mati. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, tidak ada jawaban, jadi Ning Cheng menambahkan kata, mati, sendiri. 436. Zhao Qingyun memang sudah mati. Jiwanya telah tersebar dan dia tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, banyak prajurit tidak lagi memandang Ning Cheng dengan jijik. Sebaliknya, mereka memandangnya dengan serius. Ini adalah pria yang bisa membunuh yang mulia bela diri bintang satu tanpa suara. Beberapa prajurit tersadar dan berkata kepada rekan mereka, mungkinkah lelaki tua itu mati karena dia tidak membawa batu perak dan dibunuh oleh kekuatan misterius tanah kematian terlarang. Orang yang datang bersama kami, kami melihatnya mati begitu saja, dan cara dia meninggal sangat mirip. Setelah mendengar perkataannya, rekan pria itu berkata, Kebetulan, bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya suatu kebetulan? Entah kebetulan atau tidak, kita tidak boleh memprovokasi orang ini. Alam Kerajaan Beladiri Bintang 1 Alam Kerajaan Beladiri Bintang 1 manakah yang berani memasuki tanah kematian terlarang? Budidaya Beladiri orang ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita tembus. Pada saat ini, banyak orang, seperti pria ini, berpikir bahwa Ning Cheng tidak mungkin menjadi Kerajaan Beladiri Bintang 1. Pria ini pasti berpura-pura lemah. Setiap prajurit yang melihatnya sebagai prajurit realem Marsial Royal Bintang 1 memiliki pemikiran yang sama. Budidaya Beladiri pria ini telah mencapai tingkat yang tak terduga. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Secara kebetulan, semua orang di sini melihat bahwa Budidaya Beladiri Ning Cheng berada di alam Kerajaan Beladiri Bintang 1. Setelah tertawa terbahak-bahak, Ning Cheng melepas cincin penyimpanan Zhao Qingyun. Kemudian, dia berbalik, mengangkat kepalanya yang arogan, dan berjalan menuju Si Feng. Para prajurit yang menghalangi jalannya mundur dan menjaga jarak dari Ning Cheng. Mereka takut akan mati diam-diam ketika Ning Cheng melewati mereka. Bahkan ketika Ning Cheng melihat seorang seniman Beladiri, seniman Beladiri itu tidak berani melihat ke arah Ning Cheng. Untuk sementara waktu, Ning Cheng yang tidak normal menjadi tuan yang tiada tarahnya yang suka berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Adik kecil, dan kamu, seorang lelaki tua yang bahkan tidak bisa melewati dua bab, kalian benar-benar keterlaluan. Setelah kembali ke sisi Si Feng dan Kirin King, Ning Cheng mengeluh. Baru saja, Kirin King mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, dan Si Feng hanya menoleh ke samping. Mereka yang tidak bisa melewati dua bab adalah orang tua. Mendengar ini, Kirin King sangat ingin mencekik Ning Cheng sampai mati. Ning Tian, dengan hatinya yang tidak normal, sepertinya telah memahami pikiran Raja Kilin. Dia berkata, kenapa, apakah kamu ingin mencekikku, cubit aku, apakah kamu tidak melihatnya tadi? Saya adalah putra surga, orang tua itu tadi ingin menghancurkanku sampai mati, tapi bukan saja dia tidak menghancurkanku sampai mati, dia juga mati lebih dulu. Jika kamu ingin melawan keinginan langit, kamu bisa mencubitku. Saat Ning Cheng berbicara, dia bahkan mengangkat lehernya ke Kirin King. Tes, sungguh orang cabul yang beruntung. Kirin King berkata dengan nada menghina Ning Cheng. Pada saat ini, Si Feng meninggalkan sisi Ning Cheng dan Kirin King dan berjalan menuju mayat yang baru saja meninggal. Dia menunduk dan melihat mayat itu. Melihat Si Feng berdiri di depan mayat itu, beberapa prajurit menjadi bingung. Kemudian, mereka melihat telapak tangan kanan Si Feng menjangkau ke arah mayat itu. Kemudian, semua orang melihat lima anak panah darah menyembur dari lima lubang di wajah tua Zhao Qingyun menuju telapak tangan Si Feng. Ini, 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 melihat anak panah darah muncrat dari wajah Zhao Qingyun, seseorang berseru. Kemudian, semua orang melihat bahwa ketika panah darah menyembur keluar, dan ketika telapak tangan pemuda itu menyerap darah, tubuh Zhao Qingyun dengan cepat mengerut. Segera, dia menjadi mayat yang layu, seolah-olah dia telah terkikis oleh angin. Adegan mayat yang kehabisan darah membuat banyak ahli realm marsial honoret ketakutan, terutama di tempat kematian yang menakutkan dan menakutkan ini, tempat kematian terlarang. Mayat ini persis sama dengan yang kulihat dalam perjalanan ke sini. Saya pikir itu adalah kekuatan misterius dari tempat kematian terlarang. Mungkinkah pemuda ini yang melakukannya? Mungkin pemuda ini. Mungkin kekuatan misterius dari tempat kematian terlarang. Pernahkah kamu mendengar pemuda itu menyebut pemuda ini adik muda? Orang itu baru saja membunuh orang tua itu tanpa terlihat. Itu persis sama dengan kekuatan tempat kematian terlarang. Mungkinkah mereka mewarisi warisan tempat kematian terlarang? Apakah mereka sudah mendapatkan kekuatan misterius dari tempat kematian terlarang? Beberapa prajurit diam-diam menebak. Setelah melahap darah Zhao Qingyun, Si Feng tidak lagi peduli dengan diskusi para prajurit. Dia berjalan kembali ke posisi semula dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Segera, dia kembali ke sisi Raja Kirin. Kemudian, Si Feng berbalik dan melihat ke sungai hitam yang menghalangi jalan. Zhao Qingyun sudah mati. Aku telah membalas kebencian hidupku. Aku bersedia mencoba. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar dari kerumunan. Itu adalah lelaki tua realem marsial leluhur bintang sembilan bernama Zenkang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi umpan meriam, jadi dia segera berdiri dan berbicara kepada orang banyak dengan wajah penuh tekad dan tekad untuk mati. Daripada diusir dan dipaksa menjadi umpan meriam, dia lebih memilih keluar dengan tulang punggung. Bahkan jika dia mati, dia akan mati dengan bermartabat. Setelah itu, penonton melihat lelaki tua bernama Zenkang berjalan menuju pantai seolah tidak peduli dengan hidup dan mati. Kerumunan juga memberi jalan bagi lelaki tua yang rela membuang nyawanya, seperti bagaimana mereka memberi jalan bagi Ning Cheng sebelumnya. Kemudian, lelaki tua itu berjalan ke tepi sungai hitam dan menatap sungai yang hitam pekat itu. Kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, Jiao Er, Sang Er, Kian Er, aku akan segera bersamamu. Tunggu aku. Orang tua itu bergumam pelan. Nama-nama ini seharusnya adalah nama anggota keluarganya yang telah meninggal, dan demi orang-orang ini, dia memulai jalan balas dendam. Demi balas dendam, dia berkultivasi dengan rajin dan bersumpah akan membunuh Zhao King Yun. Namun, para pejuang realem Marsial Honorable yang arogan itu hanya memandang dengan dingin. Mereka menatap pria tua itu dengan dingin. Mereka tidak tertarik dengan ceritanya atau apa yang dia temui. Mereka hanya menunggu untuk melihat apakah lelaki tua itu hidup atau mati ketika dia terbang menyeberangi sungai. Namun, saat lelaki tua itu hendak bergerak dan terbang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tunggu. Hum. Hum. Seketika, semua orang melihat ke arah suara itu. Pada akhirnya, mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Pemuda itulah yang menyedot darah Zhao King Yun hingga kering. Mungkinkah pemuda itu menganggap lelaki tua itu menyedihkan dan ingin melindunginya? Seorang prajurit berkata dengan lembut. Pemuda ini adalah yang mulia bela diri bintang dua dan pemuda di sampingnya telah mencapai alam yang bahkan lebih menakutkan. Jika mereka ingin melindungi lelaki tua itu, mereka memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Selain itu, selain lelaki tua itu, di sana adalah empat seniman bela diri realem marsial leluhur lainnya yang tidak memiliki dukungan apapun. Kata seniman bela diri lainnya. Orang yang menghentikan orang tua yang akan mati itu adalah Xi Feng. Kemudian, kerumunan itu mendengar Xi Feng berkata lagi, jika benda itu benar-benar akan tertidur, kamu bisa menyeberangi sungai nanti. Jangan buru-buru mati sekarang. 437 Ketika leluhur bela diri bintang 9 Zen Kang mendengar seseorang berteriak padanya untuk berhenti, dia mengira seorang seniman bela diri terhormat telah tergerak oleh cerita dan penampilannya dan bersiap untuk melindunginya. Namun, ketika lelaki tua itu memandang Xi Feng, kegembiraan dan rasa terima kasih muncul di wajahnya. Ketika dia mendengar kata-kata Xi Feng, ekspresinya kembali redup. Dia menghela nafas dalam hatinya, aduh. Namun, ketika tatapan lelaki tua itu beralih ke wajah Ning Cheng, dia mengangguk ke arah Ning Cheng dan berkata, terima kasih. Ning Cheng juga melihat ekspresi lelaki tua itu dan mendengar ucapan terima kasih lelaki tua itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan benar dan berkata dengan wajah datar, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Melenyapkan kejahatan dan menghukum kejahatan adalah tanggung jawab dan kewajibanku. Pada titik ini, Ning Cheng segera berhenti. Tatapannya menyapu sekelompok prajurit di tepi pantai dan dia berkata lagi, jangan bilang padaku bahwa kamu telah melakukan perbuatan jahat. Kalian sebaiknya tidak memberitahuku bahwa kamu telah melakukan hal-hal jahat. Kalau tidak, aku, Ning Cheng, akan memburumu bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi. Dalam sekejap, penampilan dan ekspresi mesum ini membuatnya tampak seperti orang benar yang dilahirkan untuk melenyapkan kejahatan dan menghukum kejahatan. Si mesum sialan ini, dia masih bertingkah seperti orang sungguhan. Kirin King memandang Ning Cheng yang mesum dan berkata dengan suara rendah dengan jijik. Setelah beberapa saat, pandangan si Feng sekali lagi terfokus pada lelaki tua itu, Zen Kang. Dia berjalan ke sisi lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang sangat lembut, Oke, kamu bisa mencoba terbang sekarang. Ingat, hati-hati dan jangan bersuara. Oke, setelah mendengar kata-kata si Feng, Zen Kang menganggup dengan ekspresi serius. Apakah dia hidup atau mati? Hasilnya akan segera diketahui. Segera setelah itu, sosok Zen Kang bergerak dan terbang menuju sungai hitam. Namun, Zen Kang mengikuti instruksi si Feng dan sangat berhati-hati. Dia tidak mengeluarkan suara apapun dan tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Namun tak lama kemudian, sosok Zen Kang tersembunyi di balik kabut tebal berwarna abu-abu putih. Zen Kang adalah orang ketiga yang terbang ke sungai hitam. Dia juga orang yang paling berhati-hati. Dia adalah orang pertama yang terbang paling jauh dan menghilang dari pandangan semua orang setelah tertutup kabut abu-abu. Lebih banyak waktu berlalu. Kali ini, sungai hitam tetap tenang seperti biasanya. Tidak ada jeritan menyedihkan yang terdengar, dan tidak ada percikan besar yang terdengar. Berdasarkan kecepatan Zen Kang baru saja melesat di udara, dia seharusnya sudah melewati sungai hitam. Tidak ada gerakan sama sekali. Mungkinkah lelaki tua itu benar-benar menyeberangi sungai? Seharusnya begitu. Selama kita berhati-hati dan tidak membuat keributan, mungkin keberadaan di sungai hitam tidak akan memperhatikan kita. Ya, seharusnya begitu. Ayo menyeberangi sungai sekarang. Tunggu, saat banyak seniman bela diri hendak menyeberangi sungai, Si Feng, yang masih memandangi sungai hitam, mengulurkan tangan kanannya dan menghentikan mereka. Kemudian, Si Feng berbalik dan menatap para seniman bela diri itu dengan dingin. Dia berkata, kamu bisa menyeberang nanti. Kita pergi dulu. Mengapa? Mengapa kami harus membiarkanmu pergi dulu? Mungkin keberadaan di sungai sedang tertidur sekarang. Jika kita tidak pergi sekarang, dia mungkin akan terbangun nanti. Seorang seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang satu berkata dengan ekspresi tidak puas. Itu benar, setelah itu, seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang satu membuka mulutnya untuk membantah. Namun, saat dia mengucapkan dua kata, dia dengan paksa menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Lalu, mereka semua berhenti bicara. Pasalnya, mereka melihat pemuda berwajah dingin itu mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah ahli bela diri yang baru saja berbicara. Sebagai seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang satu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pemuda itu. Pemuda itu meraih wajahnya dan mengangkatnya dari tanah. Kemudian, kerumunan orang menyaksikan dengan ngeri ketika lima anak panah darah ditembakkan dari lima lubang seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang satu dan menembak ke arah telapak tangan pemuda itu. Tubuh seniman bela diri itu dengan cepat mengerut seperti mayat Zhao Qingyun dan menjadi mumi. Si Feng membuang mayat yang layu itu seperti sampah. Dia menatap seniman bela diri itu dengan dingin lagi dan berkata, Satu menit. Dalam satu menit ini, kita akan menyeberangi sungai. Jika ada di antara kalian yang berani tidak menaati saya, orang itu yang tadi akan menjadi teladan kalian. Setelah Si Feng mengucapkan kata-kata ini, dia menatap seniman bela diri itu dengan dingin lagi. Melihat tidak ada yang membantahnya, beberapa dari mereka bahkan menghindari tatapannya saat melihatnya. Kemudian, Si Feng mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Kirin Qing dan Ning Cheng, Ayo pergi. Mem. Oke. Raja Kirin dan Ning Cheng mengangguk. Kemudian, mereka bertiga berbalik dan terbang menuju sungai hitam. Tentu saja, mereka bertiga sangat berhati-hati dan tidak mengeluarkan suara apapun saat terbang. Yue Wu Shuang masih terjebak dalam barisan dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Karena itu, Si Feng harus memberi contoh padanya dan mengambil inisiatif untuk menyeberangi sungai. Setelah peringatan seperti itu, tidak ada yang berani menyeberangi sungai bersamanya. Siapa yang menyangka jika orang yang menyeberangi sungai bersamanya akan membuat keributan dan menarik keberadaan di sungai tersebut serta menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain. Ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Dia tidak bisa mati. Wu Shuang menunggunya untuk menyelamatkannya dan Hong Yue menunggunya menemukan obat ilahi di tanah terlarang orang mati untuk menyelamatkannya. Sekelompok seniman bela diri memandang Si Feng dan dua lainnya dengan tenang saat mereka terbang ke sungai hitam. Di bawah peringatan Si Feng, tidak ada yang berani menyeberangi sungai dalam satu menit ini. Seorang seniman bela diri yang marah tetapi tidak berani berbicara memandang seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 4 di sampingnya. Seniman bela diri ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Dia adalah satu-satunya seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 4 dengan tingkat kultifasi tertinggi di sini. Senior, dengan tingkat kultifasimu, kenapa kamu tidak menghentikan pria sombong itu sekarang? Seniman bela diri yang marah tetapi tidak berani angkat bicara bertanya. Kemudian, banyak orang menajamkan telinga untuk mendengarkan seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 4. Orang tua itu berkata, pemuda itu adalah seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 2. Di mata saya, dia bukan apa-apa. Saya takut pada pemuda berkulit putih. Bahkan saya tidak dapat melihat tingkat kultifasinya. Seperti Anda, saya hanya dapat melihat bahwa dia adalah seniman bela diri kerajaan bela diri bintang 1. Apa, pemuda itu? Bahkan kamu, senior. Berapa umurnya? Dia masih sangat muda. Tingkat kultifasi apa yang telah dia capai? Seru seorang seniman bela diri setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Aku tidak tahu. Dia pasti lebih kuat dari kita. Dia benar-benar jenius. Prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Orang tua itu memandangi tiga orang di sungai hitam dan sosok putih itu, lalu menghela nafas. 438 Di tepi sungai hitam, seorang pejuang berpikiran sederhana menatap sosok putih di atas sungai hitam dan berkata, bukankah pemuda berkulit putih itu mengatakan bahwa dia berspesialisasi dalam membunuh pelaku kejahatan. Tapi kenapa dia tidak menghentikan pemuda itu untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Begitu prajurit itu mengatakan itu, semua orang memandangnya seolah dia idiot. Dia baru saja berkata, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Terlebih lagi, meskipun dia mengatakan bahwa dia akan melenyapkan pelaku kejahatan, dia hanya akan melenyapkan orang yang tidak dia kenal. Mereka berkelompok dan menyeberangi sungai bersama-sama. Apakah dia akan menghilangkannya? Di tepi sungai hitam, ibu dan anak perempuan yang bermartabat dan cantik, yang juga berada di alam leluhur bela diri, juga melihat ke sungai hitam. Gadis muda itu membuka mulutnya dan dengan lembut berkata kepada ibunya, Ibu, apakah kita akan menyeberangi sungai ini nanti? Apakah ayah benar-benar berada di seberang sungai? Dia telah berada di tanah kematian terlarang selama bertahun-tahun. Apakah dia masih aman? Setelah mendengar perkataan putrinya, wanita cantik itu menoleh untuk melihat putrinya. Ekspresi tekad muncul di wajahnya yang cantik dan dewasa. Dia berkata kepada gadis itu, ya, perasaan ibu tidak mungkin salah. Ayahmu pasti belum meninggal. Dia menunggu kita di sana. Saat kita menemukannya, keluarga kita bisa bersatu kembali. Anda harus percaya pada saya. Ya, gadis muda itu menganggup dalam diam, ekspresi kerinduan muncul di wajahnya yang seindah bunga. Di tepi lain sungai hitam, Si Feng dan dua orang lainnya dengan hati-hati dan aman menyeberangi sungai hitam, yang lebarnya sekitar 100 meter dan ditandai sebagai sungai kematian di peta. Dengan kecepatan Si Feng dan dua lainnya, bahkan jika mereka berhati-hati dan lambat, satu menit sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk menyeberang. Begitu mereka sampai di tanah, mereka mulai menatap tempat ini. Di bawah mereka, masih ada reruntuhan. Tumpukan batu dengan ukuran berbeda-beda bertumpukan, dan ada juga pilar batu yang tergeletak mendatar. Namun, tak jauh di depan mereka, di tengah kabut kelabu tebal, ada dua gunung yang menjulang. Di tengah-tengahnya, tampak ada sebuah lembah. Adikku yang cantik dan menawan, Wu Shuang seharusnya ada di lembah ini. Ning Cheng menunjuk ke lembah dan berkata, Si Feng tidak meragukan kata-kata Ning Cheng. Jika orang aneh ini diam-diam menyuntikkan tanda pelacakan Jeyu ke tubuh Yue Wu Shuang, maka pada jarak ini, dia pasti bisa merasakannya. Ayo pergi! Si Feng berkata kepada Ning Cheng dan Kirin King. Si Feng memimpin dan berlari menuju lembah. Ning Cheng dan Kirin King mengikuti di belakangnya. Dengan sangat cepat, mereka bertiga mendekati pintu masuk lembah. Tiba-tiba, suara gemuruh yang hebat terdengar dari lembah. Segera, mereka bertiga melihat semburan ungu dengan cepat keluar dari lembah. Seolah-olah banjir gunung telah meletus. Namun, warna torennya adalah ungu tua. Melihat semburan ungu tua, ketiga sosok yang mengambang di pintu masuk lembah segera berlari ke samping. Tanpa sadar, Si Feng berlari ke kiri, sementara Ning Cheng dan Kirin King berlari ke kanan. Ketiga sosok itu dengan cepat menghindari semburan ungu tua yang mengalir keluar dari lembah. Si Feng mengambang sendirian di sebelah kiri, di depan gunung di sebelah kiri. Si Feng menatap arus deras yang masih mengalir keluar dari lembah dengan ekspresi muram. Si Feng merasakan kekuatan guntur dan kilat dalam arus deras. Kekuatannya berada di luar jangkauan indranya. Jika dia berada di lembah dan terkena semburan ungu tua, dia pasti akan menjadi abu. Bahkan jika dia masih mengenakan baju besi berwarna merah darah, dia tidak terkecuali. Apa yang ada di lembah ini? Bagaimana bisa menghasilkan aliran deras yang begitu kuat? Melihat aliran deras yang masih mengalir, Si Feng menjadi semakin khawatir tentang Yue Wu Shuang, yang berada di lembah. Adapun semburan ungu yang mengalir keluar, tidak diketahui kapan akan berhenti. Kemudian, Si Feng menoleh dan melihat ke gunung di sampingnya. Karena puncak gunung tertutup kabut abu-abu, dia tidak tahu seberapa tinggi atau besarnya. Namun, Si Feng melihat bahwa gunung itu tandus, tanpa tumbuhan atau hewan apapun. Itu penuh dengan deat ki dan suram. Itu seharusnya menjadi gunung mati. Eh, Si Feng tiba-tiba berteriak kaget. Dia melihat mata sebesar kepalan tangan tiba-tiba terbuka di dinding batu. Kemudian, cahaya hitam gelap dan mematikan keluar dari matanya. Namun, energinya tidak terlalu kuat. Itu hanya setara dengan pukulan dari seorang pejuang di alam Marsial Grandmaster. Bagi Si Feng, itu bukanlah ancaman sama sekali. Si Feng mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah cahaya hitam. Tinjunya bertemu dengan kolom cahaya hitam dan akhirnya mengenai mata, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Cetakan kepalan tangan tertinggal di dinding gunung, dan cairan lengket hitam perlahan mengalir keluar dari cetakan tersebut. Sialan. Bahkan gunung di tempat terkutuk ini telah menjadi roh. Ia telah menumbuhkan mata. Melihat cetakan kepalan tangan dan cairan lengket hitam, Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, api suci di tubuh Si Feng tiba-tiba berkata, ajaib, sungguh ajaib. Agar batu gunung bisa menjadi roh, selain jangka waktu yang lama, juga memerlukan berbagai kebetulan yang aneh. Aku tidak melakukannya. Berharap batu gunung di tempat ini menjadi roh. Nak, cepat kumpulkan sari batu gunung yang mengalir, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Manfaatnya besar. Apa manfaatnya? Si Feng bertanya pada api suci dengan bingung ketika dia melihat cairan hitam kental menjijikkan yang mengalir keluar. Namun, dia tidak ragu-ragu. Karena api suci, barang antik tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengatakan bahwa itu akan membawa manfaat yang besar, maka itu pasti benar. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menyimpan cairan hitam kental. Anda dapat mengintegrasikan esensi batu gunung hitam ke dalam tulang Anda dan memperkuat tubuh Anda, kata api kudus. Benar-benar, mendengar kata-kata api kudus, Si Feng bertanya lagi dengan gembira. Matanya tertuju pada botol giok yang berisi esensi hitam. Saat ini, Si Feng masih fokus pada seni bela dirinya. Dia belum banyak mengolah tubuh fisiknya. Sebelumnya, ketika dia berada di dunia berwarna merah darah, tubuh fisiknya telah menyerap air darah merah untuk memurnikan tubuhnya. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kaisar bela diri. Namun, level kaisar bela diri masih jauh dari tubuh sembilan netterward Si Feng yang kuat di kehidupan sebelumnya. Memikirkan tubuh dunia bawah Jeyu yang kuat di kehidupan sebelumnya, Si Feng sangat tidak puas dengan tubuhnya saat ini. Di benua Tianheng, banyak tubuh ilahi telah muncul. Misalnya, tubuh spiritual bawaan Si Ling adalah salah satu tubuh ilahi yang kuat. Dikatakan bahwa selain tubuh spiritual bawaan, banyak tubuh ilahi lainnya telah muncul di benua Tianheng. Ada tubuh caotik, tubuh suci suku manusia, tubuh lima bentuk, dan tubuh mendominasi yang tak tertandingi. Semua jenis konstitusi yang kuat. Namun, ini semua adalah konstitusi bawaan. 439 Jika Si Feng ingin mencapai tubuh dunia bawah Jeyu yang kuat di kehidupan sebelumnya sesegera mungkin, dia sangat membutuhkan bahan surgawi dan harta karun duniawi yang dapat memperkuat tubuhnya. Mendengar pertanyaan Si Feng, Api Suci berkata dengan nada menghina dan bangga, dengan statusku, mengapa aku berbohong padamu? Ketika Api Suci mengucapkan kata terakhir, kamu, kepada Si Feng, dia menekankan kata, kamu, seolah-olah dia meremehkan Si Feng. Si Feng tidak ingin berdebat dengan Api Kudus. Dia melihat semburan ungu tua yang masih mengalir keluar dari lembah, dan kemudian melihat botol giok di tangannya. Dia tidak tahu kapan aliran derasnya akan berhenti, jadi Si Feng memasukkan botol giok ke dalam mulutnya, mengangkat kepalanya, dan meminum cairan hitam yang menjijikan itu. Meskipun cairan itu tampak menjijikan, Si Feng tidak mempedulikannya karena itu dapat memperkuat kekuatan dan tubuhnya. Setelah menelan semua cairan hitam, Si Feng melemparkan botol giok itu kembali ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia mulai membuat segel dengan tangannya dan berteriak, Jeyu. Pemurnian tubuh. Saat Si Feng melakukan teknik pemurnian tubuh Jeyu, dia mengikuti instruksi Api Suci dan membiarkan tulangnya, yang menjadi merah setelah menyerap sum-sum tulang dari kerangka berdarah, menyerap cairan hitam yang baru saja dia telan. Ah! Kemudian, Si Feng mengeluarkan raungan rendah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Begitu cairan hitam itu terserap oleh tulangnya, ia merasakan sakit yang menusuk, seolah tulangnya dipotong dengan pisau. Sial! Sakit sekali! Si Feng meraung lagi. Rasa sakit ini tidak berarti apa-apa bagi monster sepertimu. Bersabarlah, kata Api Suci, tetapi nadanya terdengar seolah-olah dia terhibur oleh rasa sakit yang diderita Si Feng. Siapa yang memintanya menjadi begitu jahat? Kamu benar, Si Feng berkata sambil mengertakan gigi setelah mendengar kata-kata Api Suci. Untuk menjadi lebih kuat, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Ah! Lalu, Si Feng melolong kesakitan. Namun, tulang-tulang itu terus menyerap tubuh Jeyu. Tangannya tidak berhenti sama sekali. Waktu perlahan mengalir kembali, diiringi semburan air berwarna ungu tua yang mengalir keluar dari lembah, terdengar gelombang anak muda yang melolong seperti babi yang disembeli dari waktu ke waktu. Bahkan setelah Si Feng benar-benar menyerap cairan hitam ke dalam tulangnya, semburan ungu tua yang ganas masih belum berhenti. Namun melihat situasi saat ini, aliran deras tersebut tidak lagi sekeras dan sekeras sebelumnya. Seharusnya menurun, tapi Si Feng masih tidak tahu kapan aliran deras gunung akan berakhir. Dengan ledakan, Si Feng dengan keras meninju dinding gunung. Di bawah kepalan tangan Si Feng, dinding gunung segera ditutupi dengan retakan padat seperti sarang laba-laba. Kemudian, semakin banyak retakan yang muncul, menjadi semakin padat. Kemudian, dengan suara keras, dinding gunung di depan Si Feng dipenuhi kerikil dari retakan. Seolah-olah sedang hujan batu. Merasakan pukulan yang baru saja dialuncurkan dengan kekuatan fisiknya, Si Feng merasa bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri Bintang 2 dari Kaisar Bela Diri Bintang 1. Tunggu, peningkatan kekuatan fisik saya masih terlalu lambat. Si Feng menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan. Setelah itu, Si Feng menatap aliran deras yang keluar dari lembah lagi dan terus menunggu dengan tenang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Wu Shuang di lembah. Bahkan saya merasa tidak bisa menahan aliran deras properti petir ini. Bagaimana Wu Shuang, yang berada di lembah, bisa menolaknya? Melihat arus deras yang tak ada habisnya, Si Feng mulai mengkhawatirkan Yue Wu Shuang, yang berada di lembah. Kemudian, Si Feng merasa ada seseorang yang terbang ke arahnya dari belakang. Si Feng berbalik dan melihat dua wanita cantik. Si Feng pernah melihat kedua wanita ini di tepi sungai hitam. Mereka berada di alam Marsial Grandmaster. Dilihat dari penampilan dan usianya, mereka seharusnya adalah sepasang ibu. Budidaya wanita cantik itu berada di alam Grandmaster bela diri bintang delapan, sedangkan gadis yang sama cantiknya hanya berada di alam Grandmaster bela diri bintang dua. Tampaknya mereka akhirnya menyeberangi sungai hitam dengan selamat. Ah, ibu, itu dia. Kedua sosok yang terbang di atas memandang Si Feng. Setelah melihat Si Feng, gadis itu berseru kepada wanita di sampingnya. Di tepi sungai, Si Feng telah menghisap darah dan membunuh yang mulia bela diri seperti membunuh anjing. Sepertinya gadis ini juga ketakutan. Lalu, kedua orang itu sepertinya takut pada Si Feng. Setelah melihat Si Feng, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menjaga jarak dari Si Feng. Melihat semburan air ungu tua yang meletus, wajah gadis itu menjadi pucat lagi. Dia berkata dengan cemas, Ibu, apakah ayah benar-benar ada di sini? Torren ini sangat kuat. Ayah, akankah dia? Jangan khawatir. Ayahmu adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia akan baik-baik saja, kata wanita cantik itu kepada gadis itu dengan tegas dan penuh percaya diri. Saat membicarakan ayah gadis itu, wajah wanita cantik itu penuh kebanggaan. Iya, dia bangga. Bisa menikah dengannya dalam hidup ini, bisa menikah dengan pria seperti itu adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Hahaha, sebenarnya aku juga seorang jenius yang tiada taraf. Saat suara wanita cantik itu turun, tawa yang menyeramkan dan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mendengar suara itu, wajah wanita cantik itu langsung berubah dingin dan penuh kewaspadaan. Sedangkan untuk gadis muda itu, dia juga bisa mendengar niat jahat dalam suara itu, dan ekspresi muram muncul di wajah cantiknya. Haha, haha, sepasang saudara perempuan ibu dan anak yang luar biasa. Dalam kabut abu-abu tebal, kepala botak berkilau adalah yang pertama kali muncul. Saat si Feng menunggu aliran derasnya menghilang, dia secara tidak sengaja menoleh. Ketika dia melihat kepala botak itu, dia langsung mengenalinya. Kepala botak inilah yang menyarankan agar yang mulia bela diri menjadi umpan meriam ketika mereka menyeberangi sungai hitam. Di tepi sungai hitam, seorang seniman bela diri memanggilnya saudara kepala botak. Budidaya kepala botak ini berada di alam yang mulia bela diri bintang satu. Haha, haha, ketika pria berkepala botak itu muncul, dia tertawa sinis pada ibu dan putrinya. Matanya yang penuh nafsu tak luput dari menatap ibu dan putrinya. Wajahnya penuh nafsu dan kemalangan. Saat dia melihat ibu dan putrinya, dia terus menelan ludahnya. Haha, cantik besar, cantik kecil, aku sangat merindukanmu. Saya, saudara Balhet, juga seorang jenius yang tiada taranya. Jangan khawatir, aku pasti akan menyukai kalian berdua. Hahaha, musim semi kakak kepala botak telah tiba. Pria berkepala botak itu tertawa sedih sambil berjalan menuju ibu dan putrinya. Seolah-olah pada saat ini, hanya ada ibu dan anak perempuan di matanya dan dia benar-benar mengabaikan si Feng yang tidak jauh darinya. Siner, cepat pergi. Melihat pria berkepala botak yang malang itu berjalan mendekat, wanita cantik itu menggunakan tubuhnya untuk menghalangi gadis itu dan menatap dingin ke arah kepala botak itu saat dia berbicara kepada gadis di belakangnya. 440. Siner, cepat pergi. Wanita cantik itu berdiri di depan gadis muda itu. Dia jelas siap menghalangi pria botak itu untuk memberi waktu bagi gadis muda itu untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin seniman bela diri alam leluhur bela diri bintang 8 bisa menahan pria botak alam kehormatan bela diri bintang 1? Tidak, Ibu, saya tidak akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Kami akan melawan musuh bersama-sama. Ada ekspresi keras kepala di wajah gadis muda itu. Dalam sekejap, dia berpindah dari belakang wanita cantik itu ke sisinya. Pedang panjang berwarna biru muda muncul di tangannya, berkedip dengan lingkaran cahaya biru muda. Dia mengarahkannya ke pria botak di depannya. Pedang ini adalah senjata mendalam tingkat 4 dari atribut air. Siner, Jika kamu tidak lari, apa gunanya tetap tinggal? Kita berdua akan mati di tangan bajingan ini. Wanita cantik itu berteriak tak berdaya. Pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya dan memancarkan lingkaran cahaya hijau. Pedang itu juga merupakan senjata suan peringkat 4. He he, lari, sekalipun kamu lari, adakah di antara kamu yang bisa lolos dari tangan saudara baldi? He he, ha ha ha, cantik, kamu salah. Bagaimana aku tegam membunuhmu? Aku hanya akan menyayangimu. Pria botak itu terus tertawa jahat. Saat dia semakin dekat dengan kedua wanita itu, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di kepalanya yang botak. Kepalanya seperti matahari kecil dan bersinar terang. Ha ha, ha ha ha, aku akan membiarkanmu merasakan kepala besarku. Saat lelaki botak itu tertawa, dia membentuk pedang jari dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke ibu. Seketika, bayangan kepala botak emas besar terbalik muncul di atas ibu dan putrinya. Itu seperti gunung kecil yang menyelimuti ibu dan putrinya. Ha ha, ha ha ha, menghadapi bayangan kepala botak, kedua ibu itu merasa tak berdaya. Bahkan jika mereka memberikan segalanya, mereka tidak akan mampu melawan seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang satu. Mengapa? Mengapa? Kami akan menemukan suami kami. Kami sangat dekat dengannya tetapi kami bertemu dengan bajingan seperti itu. Mengapa demikian? Hidup kami sangat pahit. Dia teringat kepahitan masa lalu, dan bagaimana dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan suaminya. Setelah memasuki tanah kematian terlarang, dia hampir mati beberapa kali. Sekarang dia akhirnya tiba di sini, dia mengalami kejadian yang tidak terduga. He he, cantik sekali, kamu pasti bercanda. Bagaimana kamu bisa menjadi getir setelah bertemu denganku? Bertemu denganku, kakak Baldi, adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupmu. He he, saya, saudara Baldi, dapat membiarkan Anda menikmati puncak kehidupan. Pria botak itu berhenti di depan ibu dan putrinya. Wajahnya penuh ejekan dan nafsu. Di bawah bayang-bayang kepala botak emas, sepasang ibu dan anak ini tak bisa lagi lepas dari telapak tangannya. Tatapannya yang penuh nafsu mulai perlahan dan hati-hati mengapresiasi pasangan ibu dan anak yang akan menjadi miliknya ini. Matilah, bajingan. Gadis yang dilanda kesedihan itu menggigit bibirnya dan menusukkan pedangnya ke depan. Cahaya pedang biru pucat menembus kehampaan seperti meteor biru pucat, langsung menuju ke pria botak itu. Namun segera setelah itu, terdengar suara, ping. Di udara, sepertinya ada penghalang tak terlihat yang menghalangi cahaya pedang biru muda yang memiliki kekuatan marsial leluhur bintang tiga. Segera setelah itu, cahaya pedang menghilang tanpa jejak. Hahaha, cahaya pedang menghilang sebelum mencapai pria botak itu. Pria botak itu tertawa bangga dan berkata, di bawah wilayah botakku, aku seperti penguasa dunia kecil ini. Semua yang ada di sini berada di bawah kendali kakak laki-lakiku yang botak. Dua wanita cantik kecil, aku sudah membara dengan gairah. Aku tidak sabar. Oh, aku datang. Hehehe. Wajah pria botak itu penuh gairah. Saat dia berbicara, tangannya membentuk cakar. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di antara kedua gadis itu. Hehehe. Hehehe. Ibu, ibu, tubuhku tidak terkendali. Saya tidak bisa bergerak. Saat ini, wajah gadis itu penuh kepanikan. Ah, tubuh. Bahkan wanita cantik pun tetap sama. Seolah-olah seluruh tubuhnya bukan miliknya lagi. Dua wanita cantik, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Baru saja, kamu ingin bunuh diri. Hehehe. Kamu mempunyai tubuh yang cantik dan wajah mungil yang cantik. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Sekarang, kamu ingin bunuh diri dengan menggigit lidahmu. Di bawah kendaliku, lidahmu menjadi sekeras baja. Mereka tidak bisa digigit. Hehehe. Tetapi, pada titik ini, senyuman cabul di wajah pria botak itu semakin dalam. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lidahmu tidak hanya akan sekeras baja, bahkan aku, saudara Bal, akan menjadi sekeras baja. Nanti, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak mampu untuk berhenti bahkan jika kamu ingin. Hehehe. Saat pria botak itu berbicara, matanya terus-menerus menyapu bola balik di antara puncak tinggi kedua gadis itu. Sepertinya air liurnya akan keluar. Pada saat ini, cakarnya menjangkau puncak mengjulang kedua gadis itu dengan cara yang sangat jahat. Tidak. Gadis itu berteriak. Bajingan, berhenti. Jika kamu memperlakukan kami seperti ini, suamiku pasti tidak akan melepaskanmu. Dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Wanita cantik itu berteriak dengan marah. Hehehe. Aku datang. Dua wanita cantik. Saat ini, pria botak sedang mencicipi dua keindahan ini. Dia bisa merasakan semua kebahagiaan di dunia. Bagaimana dia bisa mau mendengarkan mereka membicarakan hal ini? Belum lagi, mereka adalah sepasang saudara perempuan ibu dan anak. Kenikmatan dalam hal ini terbukti dengan sendirinya. Tidak. Tidak. Melihat cakar jahat yang mencengkramnya, melihat wajah penuh nafsu pria botak itu, gadis itu menutup matanya rapat-rapat. Seolah-olah dia tidak berani melihat apa yang terjadi di bawah. Suami. Wanita cantik itu pun meneriakkan dua kata. Dia dengan enggan menutup matanya. Dua garis air mata bening jatuh dari sudut matanya dan mengalir di wajah cantik dan menawannya. Tetapi. Waktu berlalu menit demi menit. Kedua gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa penyiksaan yang seharusnya datang tidak pernah menimpa mereka. Kemudian, keduanya membuka mata secara bersamaan. Saat ini, mereka melihat pria botak yang semula ada di depan mereka telah menghilang. Seolah-olah dia menguap ke udara. Bayangan terbalik dari pria botak di atas mereka juga telah menghilang. Hanya ibu dan anak perempuannya yang tersisa di sini. Tubuh mereka yang awalnya tidak dapat dikendalikan juga telah mendapatkan kembali kendali atas diri mereka sendiri. Apa yang terjadi tadi seperti mimpi buruk? Ibu dan putrinya saling memandang. Gadis itu bingung dan bertanya kepada wanita cantik itu, Ibu, apa yang terjadi tadi? Mendengar pertanyaan gadis itu, wanita cantik itu pun menggeleng bingung. Lalu, dia melihat sekeliling. Saat ini, wanita cantik itu terkejut dan berkata dengan heran, Itu dia.